Hari ini hari Selasa tanggal 2 Agustus 2017 bertempat di Polda Jawa Timur Sekali lagi kita disampaikan bahwa memang benar kita mengatakan benar Ada yang namanya operasi tangkap tangan yang dilakukan oleh rekan kami dari Komisi Pemberantasan Korupsi Bertempat di Pemekasan Nah hari ini tadi, hari ini juga tadi jam sekitar jam 13.45 Mereka-mereka yang diperiksa awalnya di Polres Pemekasan itu sudah tiba di Polda Jawa Timur Ada 4 catatan yang kita berikan kepada rekan-rekan media Yang pertama adalah bahwa Polda Jawa Timur senantiasa mendukung pergerakan yang namanya penegakan hukum Ini perintah langsung oleh Kepala Kepulisan Daerah Jawa Timur untuk melakukan koordinasi Kemudian yang kedua, Polda Jawa Timur senantiasa siap untuk memfasilitasi siapa pun juga Bayar rekan-rekan penegak hukum yang lain misalnya kejaksaan, pengadilan maupun rekan kami dari Komisi Pemberantasan Korupsi Yang ketiga, Polda Jawa Timur siap untuk mengamankan Mengamankan rekan kami dari Komisi Pemberantasan Korupsi Kemudian mengamankan juga mereka-mereka yang sedang diperiksa di Polda Jawa Timur Ada 11 orang yang sedang diperiksa Dan kemudian penjabat-penjabat itu tentunya nanti akan disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi Tetapi yang kami monitor tadi ada memang dari kejaksaan dan pemerintah Kabupaten Mekasan Nah ini rekan-rekan yang perlu kami sampaikan berhubung dengan pemeriksaan sedang berjalan di Polda Jawa Timur Ya oleh karena itu rekan-rekan perlu nanti akan langsung ditanyakan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi Apa yang telah dilakukan, apakah itu penangkapan, apakah hanya melakukan pemeriksaan saja Atau kalau langsung mereka bawa itu nanti rekan-rekan silahkan ditanyakan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi Malam ini disini ya? Ya, masih disini Dan besok baru berhasil Rencana itu di PNN ya, tergantung dari KPK Rian Surya, Spirit Baru, Jawa Timur